Kita ke informasi lainnya pemirsa kantor DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hangus terbakar. Kebakaran tersebut terjadi saat kantor partai tersebut sedang kosong. Sejumlah warga menyatakan bahwa api pertama kali terlihat di bagian belakang kantor lantai dua. Saat kebakaran terjadi, sejumlah warga sempat panik. Mereka khawatir api terus merambat ke rumah warga lainnya. Warga setempat dibantu tiga unit mobil pemadam segera berupaya memadamkan api yang berkobar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian yang diderita mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Namun dugaan sementara, kebakaran tersebut terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Karena saat kebakaran terjadi, gedung dalam kondisi kosong. Terima kasih telah menonton!